Sementara itu, puluhan pedagang Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan aksi turun ke jalan dengan membentangkan spanduk dan melambaikan bendera putih, tanda bahwa pedagang sudah menyerah dengan pemberlakuan PPKM hingga 16 Agustus 2021. Kini ribuan pedagang Sentra Grosir Cikarang sudah hampir satu setengah bulan tidak berjualan sejak diberlakukannya PPKM dari tanggal 3 Juli 2021 lalu. Puluhan pedagang dari Paguyuban Sentra Grosir Cikarang turun ke jalan RE Martadinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan membawa spanduk dan bendera putih yang telah dibentangkan, tanda bahwa pedagang sudah menyerah dengan pemberlakuan PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus yang telah diumumkan pemerintah kemarin. Sebelumnya ribuan pedagang Sentra Grosir Cikarang sudah hampir sebulan lebih tidak berjualan selama PPKM darurat diumumkan pemerintah pada tanggal 3 Juli lalu. Pihak Paguyuban Pedagang Sentra Grosir Cikarang sudah beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi, tetapi belum juga ada hasilnya. Untuk bisa berjualan selama masa PPKM hingga saat ini, ribuan pedagang masih menggantungkan nasibnya kepada pemerintah kabupaten agar tetap bisa berjualan dengan protokol kesehatan. Jadi sebelumnya kita sesuai dengan aturan lain, kita melakukan permohonan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, DPD Bekasi, juga kepada dinas-dinas terkait. Nah, yang bermuara pada audiensi kemarin. Nah, sebenarnya surat sih sudah kita layangkan dari dulu-dulu ya. Artinya seminggu pun sebenarnya pedagang sudah lelah. Karena memang sumber perekonomiannya dari kita berdagang sehari-hari. Selama apa menutup pedagangannya ini, gimana Pak untuk menutupi keseharian? Kita di rumah aja, cuma kita butuh mendapatkan dari kampung aja, dari orang tua kan. Dari 1.200 pedagang di Sentra Grosir Cikarang hingga saat ini sudah 80 persen yang telah divaksinasi. Mereka pun resah dan mempertanyakan pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum juga mengizinkan pembukaan pusat perbelanjaan tersebut. Dari Bekasi, Ari Ridwan Santara TV melaporkan.